Penggunaan teknologi dalam pengelolaan keuangan negara turut berubah mengikuti zaman. Tujuannya untuk meningkatkan kecepatan, efisiensi, serta efektivitas pengelolaan keuangan negara. Pemerintah menerapkan berbagai fitur digital payment dalam pelaksanaan APBN. Pengelolaan keuangan negara yang lebih baik diakini akan mendorong meningkatnya kualitas layanan publik dan manfaat APBN. Upaya digitalisasi ini tidak terjadi dalam waktu yang singkat. Awalnya Direkturat Jenderal Perbendaharaan atau DJPB mengembangkan trisari single account. Selanjutnya DJPB mengembangkan trisari dealing room, modul penerimaan negara, serta penerapan virtual account untuk simplifikasi pengelolaan rekening. Saat ini pemerintah juga telah membangun platform digital payment marketplace atau DGPay. DJPay menciptakan ekosistem yang menintegrasikan satker yang menggunakan uang persediaan atau UP dari APBN, lembaga perbankan yang memfasilitasi sistem pembayaran, dan vendor yang sebagian besar adalah pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM sebagai penyedia barang dan jasa. Untuk memperluas penggunaan DJPay pada satker, Dijen Perbendaharaan Kementerian Keuangan menerapkan beberapa strategi. Pertama, penguatan regulasi agar satker membelanjakan uang persediaan melalui DJPay. Kedua, sosialisasi secara masif dan berkesenambungan. Ketiga, pemberian reward. DGPay memiliki banyak manfaat untuk seluruh pihak yang terlibat di dalamnya, yakni pemerintah, perbankan, maupun bagi vendor atau UMKM. Untuk itu, upaya mengembangkan DGPay perlu terus didukung. Terima kasih telah menonton!